Ibu Seri Mudani bilang Amerika Serikat resesi, Indonesia aman? Paukah kamu bahwa 1 dolar sekarang ini sudah 14.900 rupiah? Bahkan kemarin itu sempat naik ke 15.000. Apakah Indonesia masih aman kalau Amerika resesi? Apa yang harus kita lakukan? Oke, tenang aja, nggak perlu khawatir. Yuk kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, jumpa lagi nih di video Melek Finansial. Buat yang baru pertama kali, salam kenal, saya Melvin Mubuni. Kali ini aku mau bahas isu yang lagi panas nih, yaitu resesi Amerika. Bahkan Ibu Menteri Sri Mulyani itu sempat menyampaikan di salah satu forum itu ada potensi Amerika tuh mengalami resesi guys. Di tahun ini, bahkan sampai tahun depan. Menunjukkan bahwa pilihan kebijakan di Amerika Serikat dalam merespons inflasi yang tinggi dengan kenaikan suku bunga sangat memberikan kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat pada tahun ini. Dan bahkan kemungkinan berlangsung hingga tahun depan. Fin, apa sih resesi itu? Dan apakah itu tuh benar-benar membahayakan gitu loh? Yuk kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan resesi. Resesi menurut OJK di websitenya sikapiuangmu.ojk.go.id Resesi ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara itu sedang memburuk. Nah itu bisa terlihat dari satu produk domestik bruto atau PDB. Dalam bahasa Inggrisnya namanya GDP, Gross Domestic Product yang negatif. Kedua, angka penganggurannya meningkat. Banyak yang nganggur. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonominya, ekonomi real maksudnya yang ada di pasaran itu, itu negatif selama dua kuartal berturut-turut. Eh, Fin, emangnya kalau terjadi resesi ekonomi itu kenapa sih? Satu, ekonomi kita itu akan melambat. Jadinya banyak perusahaan yang mengalami kesulitan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya terjadi PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Nah yang kedua nih, investasi di saham, obligasi, dan investasi lainnya itu bisa mengalami penurunan. Nah yang ketiga nih, karena banyak orang yang nganggur itu maka daya beli masyarakat juga akan melemah. Melemah, biasanya pelemahan ini juga diikuti harga-harga barang akan naik. Nah, kalau Amerika sendiri sudah resesi belum sih? Gini, kita lihat dari tiga indikator. Pertama, kita lihat dari PDB-nya. Kedua, kita lihat dari angka penganggurannya. Dan yang ketiga, kita lihat dari pertumbuhan ekonomi. Nih guys, pertama kita lihat dulu nih, dari PDB atau GDP Amerika. Ini grafiknya. Berdasarkan rilis pada bulan Maret 2022, GDP Amerika ini masih belum terkonfirmasi. Nah, kalau 2020 ke 2021, kamu lihat nih ya grafiknya, itu GDP Amerika memang mengalami pertumbuhan yang bagus. Nah, kedua, kita lihat nih dari pertumbuhan ekonominya. Nah, berdasarkan rilis di bulan Maret 2022, GDP growth Amerika itu mengalami penurunan 1,6%. Jika pada kuartal kedua, GDP growth Amerika masih minus, maka Amerika terkonfirmasi mengalami resesi. Kemudian, kita lihat angka pengangguran di Amerika. Nah, jika dilihat dari datanya, sebenarnya angka unemployment rate atau angka pengangguran itu sudah mengalami penurunan. Oke, so, bagaimana nih dengan kondisi Indonesia? Indonesia secara data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 itu juga mengalami penurunan sebesar 0,96%. Pemerintah kita, pemerintah Pak Jokowi saat ini masih optimis. Indonesia masih baik-baik saja. Apapun itu kondisinya, kita sebagai masyarakat itu perlu menyiapkan diri, betul? Satu hal yang jelas, harga BPM itu sudah mulai naik. Minyak goreng sempat naik, nggak tahu nih kalau di tempat kamu sudah turun belum. Dan yang ketiga, cabai naik. Dan apalagi nih yang udah naik. Oke, sampai sini kamu sudah paham ya dengan resesi dan kondisi Amerika. Nah, saat ini jika sudah, kasih like dong supaya aku tahu kalau teman-teman sudah pada ngerti nih dengan penjelasanku. Nah, berikutnya kita bahas apa dampaknya ke Indonesia kalau Amerika ini beneran resesi. Pertama, kita akan bahas dampak secara makronya atau gedenya. Ada beberapa hal yang akan berdampak secara makro, seperti capital outflow. Artinya, investor asing itu akan menarik uangnya keluar nih dari Indonesia. Akibatnya, ya harga sahamnya turun. Obligasinya juga mengalami penurunan. Nah, di pasar surat utang, obligasi atau kita sebutnya itu fixed income, pertanggal 8 Juli 2022, kepemilikan asing itu sudah berkurang. Dari awalnya 19% sekarang menjadi 16%. Sudah terjadi capital outflow di pasar surat utang. Yang kedua adalah ekspor dan impor. Nah, jika suatu negara mengalami resesi, maka akan terjadi ketidakstabilan dari nilai tukar mata uangnya. Nah, kalau Amerika mengalami resesi, seharusnya atau biasanya itu dolar Amerika akan mengalami pelemahan. Dan rupiahnya akan menguat. Coba deh, lihat grafik ini. Misalnya ya, sekarang harga 1 USD itu sekitar 14.985 rupiah. Nah, ini akan turun kembali menjadi di range sekitar 14.400 sampai 14.700. Dampaknya apa? Contoh gini, satu sepatu buatan Indonesia itu dijual dengan harga 1 juta rupiah. Nah, jika kurs 1 USD itu 14.985 rupiah, maka harganya sama dengan 1 juta, kamu bagi 14.985 rupiah. Kurang lebih 66,73 dolar. Oke? Nah, gimana nih kalau kurs 1 dolar itu turun? Jadi 14.400 rupiah. Maka harganya menjadi 1 juta, kamu bagi 14.400 rupiah. Jadinya 69,44 dolar. Jadi, harga sepatunya naik kan? Nah, ekspor dan impor ini akan terdampak dengan adanya perubahan nilai kurs mata uang. Ada kemungkinan Amerika akan mengurangi impor dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Tapi, kamu nggak perlu khawatir, karena kondisi ekonomi Indonesia tahun 2022 sekarang ini, itu berbeda jauh dengan kondisi ekonomi di tahun 97 sampai 98. Dahulu, itu permasalahannya itu di ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia-nya nggak sehat. Nah, sekarang ekonomi Indonesia itu jauh lebih sehat untuk menghadapi badai resesi Amerika. Oke, so, apa nih yang perlu kita siapkan secara pribadi atau secara individu? Yuk kita bahas. Teman-teman, saat ini yang bisa kita usahakan adalah pastikan keuangan kamu sehat. Ciri-ciri keuangan kamu sehat. Satu, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran kamu meningkat, contoh nih ya, gara-gara BPM naik, minyak goreng naik, cabai naik, bahan-bahan pokok naik. Ya, pilihan kamu adalah satu, kurangi pengeluaran yang nggak perlu, seperti boba, jalan-jalan, makan-makan cantik, kurangin lah. Nah, berikutnya, tambah pemasukan. Kamu bisa dagang atau trading, bisa cari pekerjaan sampingan, proyekan, jadi agen properti, agen asuransi, atau freelance, atau apapun lah. Pokoknya, tambah penghasilan. Ketiga, lunas itu utang-utang yang sifatnya konsumtif. Supaya apa? Cicilanmu berkurang. Atau lakukan ketiganya. Yang kedua, itu pastikan ada dana darurat dalam kondisi ideal. Oke? Setidaknya, kamu punya tabungan sebesar 6 sampai 12 kali pengeluaran. Nah, jika terjadi sesuatu dengan kondisi ekonomi Indonesia, maka kamu tuh masih bisa bertahan hidup sampai setahun ke depan. Ketiga, punya proteksi atau asuransi. Salah satu pengeluaran yang bikin kita boncos, itu kalau sampai sakit. Kamu tahu lah ya, COVID-19 itu masih ada. Ceritanya itu belum selesai. Coba deh, kamu lihat nih, grafik 10 Juli 2022. Angka COVID-19 di Indonesia itu sempat mengalami kenaikan lagi. Coba kamu lihat deh. Makanya, kita tuh perlu tetap pakai masker, tetap ikuti protokol kesehatan. Dan satu lagi, yang paling penting, seandainya yang terburuk itu terjadi, amit-amit kena COVID-19 gitu ya, dan harus dirawat di rumah sakit. Apakah kamu mau bayar biaya rumah sakitnya pakai uang tabunganmu, atau pakai uang asuransi? Kalau kamu mau pakai uang tabungan, it's fine. Maka, siapkan uang tabungan kamu setidaknya nih, untuk 7 sampai 14 hari perawatan rumah sakit, atau isoman, oke? Kalau kamu pakai uang asuransi, maka beli aja langsung asuransi sekarang juga. Video ini tidak disponsori siapapun, jadi kamu bebas cari asuransi kesehatan. Cuma nih ya, kalau kamu mau nanya-nanya asuransi, boleh silakan hubungi aja ke nomor 0813-1646-8488. TK, oke? Linknya di sini. Oke, Vin, gimana nih caranya supaya tahu apakah kondisi keuanganku ini aman atau enggak sih? Gini teman-teman, coba lakuin financial check-up. Kamu bisa lakuin sendiri kok financial check-up ini di aplikasi Finansialku. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video me-like financial hari Rabu depan, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true! Konecnicas Konecnic